Shalom Shalom Sekali lagi Shalom Shalom Baik Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kalau Bapak Mama lihat Apalagi ini kita ada KKR Dikatakan KKR Itu istilah yang familiar bagi kita Tapi juga mungkin teman-teman dari Malam Tapi ada KKR Ya tidak familiar Di Jawa sana KKR itu adalah Kebaktian Penyegaran Iman Ya Atau juga disebut sebagai KKR Kebaktian Kebangunan Rohani Dan sebaik-sebaik Biasanya Kalau saya dengan pendeta Adi Di Bipu Bipu Hajar KKR Selalu kami memakai KKR Banyak Jawa Supaya apa Jika sekian lama kita mendengar Opa hanya bersifat satu arah Baik pendeta kepada Jawa Maka kami memberi tempat kepada Jawa Waktu mendengar kotbah Kalau ada yang tidak dimengerti Bisa ditanya Waktu mendengar kotbah Ada yang kurang dipahami Bisa tanya Atau apa saja yang saudara Mau tanya Ya sekian lama jadi oleh Kristen Tapi tidak mengerti sama sekali Boleh mengajukan pertanyaan Karena itu saudara Maka pada malam hari ini Saya berharap saudara Setelah kotbah ini Ada tanya jawab Saudara silahkan Melanjutkan Pertanyaan yang saudara Mau berkanyakan Seperti yang dikumpulkan kemarin Dan boleh Kusus di kertas Kumpulkan di Pemurus Pemurus Terlalu melahirkan Kain Mata kata perempuan itu Aku telah mendapatkan Seorang anak Lagi-lagi Dengan Pertolongan Tuhan Selanjutnya Dilahirkan Haber Adik Kain Dan Haber menjadi Kak Kain Kain menjadi petani Setelah beberapa Waktu lamanya Maka Kain Mempersembahkan Sebagian dari Hasil tangan itu Kepala Tuhan Sebagai korban Persembahan Haber juga Mempersembahkan Korban Persembahan Dari anak Seluruh Kami Lomba Yang dielam-elamnya Maka Tuhan Mengindahkan Haber dan korban Persembahannya itu Tetapi Kain Dan korban Persembahannya Tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi Sangat balas Dan Mukanya Murat Sudara-sudara yang Saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Ini cerita yang Sudah sangat Kita menang Ini cerita yang Sudah sangat Kita Hapal cerita Tentang Kain dan Habel Kain dan Habel adalah Ada dari Adam dan Halak Tapi cerita ini Begitu Membuat kita Sedih Tentang Karena ternyata Cerita ini Itu Menisahkan Kehubungan Pertama Di dunia Dosa pertama Dibuat oleh Adam dan Halak Kehubungan 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 Pertama itu adalah Adam Dan Hawa Dosa pertama juga adalah Dosa Adam dan Hawa Tetapi saudara-saudara Disini kita lihat tentang Pembunuhan pertama Dan kabisnya Sedihnya adalah Pembunuhan pertama ini Bukan dilakukan oleh orang yang Tidak saling benar Bukan dilakukan oleh orang yang Tidak ada kumpulan sama sekali Tapi pembunuhan pertama Ini sebut terjadi Karena atau ada kumpulan Seorang takak Membunuh akhirnya sendiri Saudara-saudara Bersoalan kenapa sehingga Kain membunuh Allah Kita baca ayat-ayat kita tadi Bahwa kain dan Hawa Sama-sama membawa persampahan Kepada Allah Kain dan Hawa datang membawa Kumpulan mereka kepada Allah Kain dikatakan bahwa dari Hasil badannya, hasil mulia Sedangkan kain Membawa Kain membawa hasil mulia Kain membawa dari hasil Kain membawanya Lalu dikatakan saudara Bahwa Persembahan Kain Diterima oleh Allah Sedangkan persembahan kain Diterima oleh Allah Dan ini menyebabkan Kain menjadi panas hati Kain menjadi marah Kain menjadi sembuh Dan ini hati Kain dan akhirnya Dia akan bunuh adiknya sendiri Dia akan bunuh Habat Nah saudara-saudara Cerita ini Kita semua tahu Kita semua kenal Tapi ada satu hal yang mau saya seluti Saudara-saudara Jika orang kita sekarang datang Yang namanya ibadah Yang namanya berani Kita datang ke dunia gereja Lalu kita berpati disini Gerenja-gereja Di awal-awal pertama Gerenja-gereja Kristen Pada zaman rasu-rasu Mereka tidak punya Dulu seperti ini Lalu mereka kebaktian Dimana Mereka mempunyai Yang namanya Gerenja rumah Jadi mereka beribadah Dari rumah ke rumah Jangan kita salah Kita beribadah Di kebun gereja Tapi saudara Zaman Israel Selewatnya Mereka beribadah Di baik alam Israel Semua mereka jadi bangsa Mereka yang baru Di badan burung Mereka ibadah Gema suci Tapi saudara Pada zaman Adhan berkawal Kau jangan Abraham Bawa anak itu mereka Belum ada Barik Allah Belum ada Bila suci Lalu mereka beribadah Dimana Saudara Ibadah Orang-orang Orang zaman Adhan Ke atas Sampai lu Sampai Adhan berkawal Ibadah mereka Mereka membuat Mesbah Mereka membuat Mesbah Itu bukan Lalu membuat Kondor Pesentahan Mereka Dan itu adalah Ibadah Kalau sekarang Kita beribadah Kita membawa Persembahan Kita membawa Polite Kita berikan Itu namanya Persembahan kita Tapi Jangan Bulu saudara Orang Persembahan kita Maka persembahannya Hanya berubah Hasil Dari Pengenjahan Mereka Yang bertani Bawa jagung Bawa ketimun Bawa labu Bawa semua Hasil murid Yang Bergerak Itu membawa Binatang-binatang Bawa kami Bawa goba Dan lain sebagainya Dan itu Namanya Ibadah Itu berarti Saudara Wakti kami Membuat Persembahannya Berarti kami Sedang beribadah Kepada Tuhan Waktu hadir Membuat persembahannya Hadir Sedang beribadah Kepada Tuhan Berarti disini Kita melihat Ada dua orang Yang beribadah Kain dan hadir Sementara Beribadah Kain dan hadir Sementara Dari Kepada Allah Membawa Ibadah mereka Membawa Persembahan mereka Membawa Orang mereka Yang satu Dari hasil bumi Yang satu Dari Hasil Ternaknya Nah Sudah Sudah Berarti Ada dua orang Yang datang Beribadah Kepada Allah Tetapi Sudah Di dalam Ayat kita Bacaan tadi Ayat yang D4 Dan E5 Dibilang Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan korban Persembahannya Waktu Habel Bersembahan Artinya Habel Datang Beribadah Tapi Dikatakan Ayat 4 Tuhan Mengindahkan Habel Dan korban Persembahannya Artinya Apa Artinya Ibadahnya Habel Itu diterima Oleh Allah Ibadahnya Diterima oleh Tuhan Tapi Ayat 5 Dikatakan Tetapi Kain dan korban Persembahannya Tidak Diindahkan Berarti Ibadah 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 Ditorang oleh Allah Ibadah Ditorang oleh Allah Perhatikan Ada 2 orang Ibadah Tapi Ibadah Ditorang Ibadah Diterima 2 orang Ibadah 1 Ditorang 1 Ditorang Selain Ada 2 orang Ibadah 1 Ditorang 1 Ditorang Dan Itu Mengajarkan Pada kita Bahwa Tidak Semua Ibadah Itu diterima oleh Allah Ada 2 orang Semua Yang menerima Ibadah Ada 2 orang Yang menerima Persembahan Ada 2 orang Yang menerima Korban Ada 2 orang Yang menerima Dan dia Terima Tapi Ada yang Menerima Dan dia Tolong Karena Tidak Terpikir Setiap Tidak Tidak Terpikir Pasti Tidak Tidak Jangan Terpikir Kamu Sudah Terpikir Otonemis Secara Pasti Tidak Tidak Karena Fakta Alkitab Menunjukkan Pada kita Bahwa Ibadah Ditorang Sedangkan Ibadah Abel Ditorang Nah Sudah-sudah Kamu begitu Sekarang Tidak Berdaya Tidak Dari Sini Kamu begitu Kita Sekarang Data Berbati Dalam Dua Kali Seseorang Sudah Beribadah Seseorang Sudah Berbati Pertanyaannya Jika Tuhan Tidak Selamanya Terima Ibadah Kadang-kadang Tuhan Terima Kadang-kadang Tuhan Tidak Terima Ada Orang Yang Ibadah Terima Ada Orang Ibadah Terima Pertanyaan Kita Kita Sekarang Adalah Kalau Bapak Mama Datang Berbati Apakah Tuhan Terima Atau Tuhan Kau Seseorang Dari Tuhan Terima Tapi Bisa Dari Tuhan 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 Kau Seseorang Dari Seperti Bisa Dari Tuhan Terima Tapi Bisa Dari Tuhan Tuhan Ingat Tidak Selamanya Tuhan Terima Ibadah Setiap Orang Kalau Ibu Jika Tuhan Bisa Tolak Ibadah Kain Maka Dia Bisa Tolak Ibadah Saya Dan Saudara Kali Berikut Pertanyaan Kita Malah Hari Ini Adalah Mengapa Sampai Tuhan Menerima Persembahan Abel Tapi Menerima Persembahan Kain Mengapa Tuhan Tiba Ibadah Abel Dan Menerima Ibadah Kain Saudara Saudara Apalah Saudara Malah Hari Ini Saya Akan Mengajak Kita Untuk Menerima Ada Dua Alasan Mengapa Sampai Tuhan Terima Punyanya Abel Tapi Tuhan Punyanya Kain Sudah Pertama Hal pertama Yang membuat Tuhan Menerima Ibadahnya Abel Atau Menerima Ibadahnya Kain Itu adalah Karena Abel Orang Beriman Sedangkan Kain Tidak Beriman Karena Abel Orang Beriman Sedangkan Kain Tidak Dari Bagaimana Kita Tahu Bahan Orang Beriman Kita Rasa Bagaimana Bagaimana Taks Tidak Tidak Ada Kata Wah Abel Orang Beriman Sedangkan Bukan Beriman Tidak 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 Ibrahim Asal 11 Tidak Ibrahim 11 Ayat Yang 4 Bisa Dikat Tidak Karena Iman Abel Mengapa Tidak 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 Artinya Kali Berasal Dari Sedang Kali Seorang Anak Sedang Dan Seorang Anak Sedang Pasti Bukan Orang Bagaimana Kalau Haber Dikat Tidak Haber Adalah Orang Beriman Tapi Kali Itu Seorang Anak Sedang Atau Seorang Yang Berasal Dari Sedang Nah Sudah Sudah Karena Iman Haber Maka Berikutnya Datang Ibadah Tuhan Terima Ibadah Ibadah Karena Hari Bukan Beriman Yang Sudah Sudah Kalau Tidak Beriman Tuhan Tolong Ibadah Dan Sudah Sudah Ingat Yang Membuat Tuhan Terima Satu Ibadah Yang Tuhan Terima Persepanan Yang Tuhan Terima Apapun Ibadah Itu Adalah Iman Kalau Orang Tidak Beriman Makanya Tidak Bisa Bergenangan Keral Di Ibrani Pasal 11 Ayat Yang Ibrani Ibrani 11 Ayat Ayat Berbunyi Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Bergenangan Padahal Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Bergenangan Padahal Maka Orang Yang Tidak Beriman Setiap Yang Tidak Beriman Ibadah Pasti Seperti Allah Menolak Ibadah Ibadah Tidak 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 Terima Ibadah Sudara Mengapa Kita Menyanyi Focal Rump Mengapa Kita Menyanyi Berluar Suara Mengapa Kita Menyanyi Berlaki Mengapa Kita Menyanyi Berlaki Tuhan Supaya Tuhan Berkenaan Atas Semua Itu Tapi Sudara Sudara Kalau Kita Tidak 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 Terima Tidak Tidak Terima Terima Tidak Tidak Terima Tidak 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 Berkenaan Kepada Tuhan Kalau Tidak Ada Ibadah Tapi Ada Tidak Tidak Untuk Orang Berkenaan Kepada Allah Sudara Sudara Bukan Saga Tidak Ibadah Bukan Saga Tidak Berkenaan Tapi Satu Ayat Yang Hanya Menarik Roma Pasal 13 Ayat 23 Roma 23 Menatakan Dan Segala Sesuamu Yang Tidak Berdasarkan Iban Adalah Dosa Perhatikan Ini Tidak Segala Sesuamu Yang Tidak Berdasarkan Iban Adalah Dosa Maka Apabila Kita Berdasarkan Sesuamu Tak Tidak Ada Iban Di Bila Bila Itu Adalah Dosa Sekarang Sudara Perhatikan Ini Kamu Sudara Dapat Mereka Raih Kemampian Setiap Di Bila Kemampian Tapi Sudara Hanya Kemampian Tidak Hati Sudara Tidak Ada Iban Sungguh Menurut Alim Ini Tidak Iban Tidak Berdasarkan Iban Adalah Dosa Maka Waktu Sudara Berbagi Tidak Ada Iban Dalam Hati Sudara Sudara Dosa Waktu Sudara Hukum Tapi Tidak Ada Iban Yang Dosa Waktu Sudara Hukum Sudara Dosa Waktu Sudara Dosa Dosa Semua Yang Dosa 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 Kalau Tidak Ada Iban Waktu Sudara Sudara Dosa 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 Tidak 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 Dosa 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 Tidak berdosa Kenapa bisa begitu? Karena akhirnya Lombok kelas ayat 23 Setelah sesuatu yang tidak berdasarkan iman Adalah dosa Maka bayangkan saudara Kalau kita tidak ada iman Kita tidak seluruh Berkaitan oleh Yesus Maka seluruh hidup kita Ada dosa 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 Apapun yang ditaruh Itu dosa Jadi kalau saya tidak ada iman Datang mereka Dan dosa Kalau saya tidak ada iman Saya mulai Jangan dosa Saya tidak ada iman Maka saya Fokalmu Jangan dosa Kalau saya tidak ada iman Saya kasih pulang mereka Jangan dosa Kalau tidak lagi Jangan dosa Lebih baik Tidak usah kasih Pertama Lebih baik Dosa Lebih baik Lebih baik Tidak berdosa Lebih baik Lebih baik Lebih baik Tidak kebaktian Tapi kalau saudara Tidak kebaktian Tidak kasih Tidak kasih Tidak layan Tuhan Ada ayat Yang kubus Tidak ayat 17 Yang kubus Tidak Jadi Jika Seorang yang tahu Bagaimana dia Harus berbuat baik Tapi dia Tidak melakukannya Dia Berdosa Maksudnya Datang kebaktian Berdosa Tidak ada kebaktian Yang berdosa Nanti berdosa Tidak ada yang Berdosa Layan itu Berdosa Tidak ada yang Tidak juga berdosa Kasih Persembahan Berdosa Tidak kasih Juga berdosa Semuanya berdosa Kenapa Karena tidak berdosa Jadi saudara Sama Tuhan Mau supaya Ibadahnya Ibadah kita itu Diterima Adalah Harus ada Iman Di dalam diri Sudah Kalau tidak ada Iman Semuanya berdosa Maksudnya Kita ini Jari Kristen Lama sekali Banyak kali kita Kita jadi Adalah Kristen Sedangkan Mungkin Seterang Maksudnya Buat Jangan buat Dosa Buat Lain Dosa Kita Lain Juga Dosa Semua Dosa Kalau Tidak ada Iman Yang Senggup Karena itu Sudah Berdisi Supaya Kita jadi Oleh Kristen Yang Bukan hanya Kita Bukan hanya Hiburan Bukan hanya Kita Bukan cuma Dipapis Bukan Cuma Ditapis Sini Bukan Cuma Itu Pergatuan Tapi Tidak Jangan Oleh Kristen Yang Sungguh Tuhan 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 Yang Berkenan Jepada Allah Adalah Mereka Mau Tuhan Yusus Adalah Seperti Misalnya Mereka Setiap Hari Bertil Tidak 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 Allah 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 Tapi Mereka Tidak Tidak Percaya Yusus Tidak 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 dia paling kaya di kampung itu lalu saudara-saudara ada satu penemis juga di kampung itu dia melarang minta amun, makan susah minum susah, penyakit banyak ditumpuknya sedangkan orang kaya itu orang yang hebat satu malam orang kaya itu dia mimpi tau-tau ada malekat muncul dan malekat itu berkata satu mimpi orang paling kaya di kampung akan mati ini orang kaya sadar dari jirunya kaya lalu dia bilang, ayo ada mimpi, malekat akan satu mimpi lagi, orang paling kaya di kampung dia akan mati berarti mereka akan mati satu mimpi dia mau ditanggung jangan sampai orang akan datang di kampung itu makanya saya sakong saya penghormat mengalami rumahnya supaya yang sampai ada orang pun dia lalu malam dia tidur lagi dia mimpi lagi malekat yang sama kata bila begini enam hari lagi orang paling kaya di kampung ada lagi dia mulai takut sapang sudah jatuh penyakit sudah jatuh tapi kami sampai saya keracunan makanan dan saya mati akhirnya dia selamatkan sebelum dia makan dokter puji sampai baik dia makan dan dia malam dia tidur mimpi lagi lima hari lagi orang paling kaya di kampung akhir-akhir dia takut tapi dia jangan sampai saya jalan-jalan bergerak saya balik makanya kita mau dua rumah kita mau nanti supaya orang tetap di rumah tapi dia tidur mimpi lagi empat kali lagi orang di kampung ini akhir-akhir dia takut mimpi lagi tiga hari lagi orang paling kaya di kampung dia akan mati begitu terus dua hari sampai hari terakhir dia mimpi malam dia besok malam orang di kampung paling kaya di kampung dia akan mati dan dia makin takut berarti ini malam dia akan mati maka dia tidak mimpi lagi kenapa? dia takut nilu dia akan mimpi lagi maka dia akan mimpi di sana dia akan mati dia tunggu malam itu masih di kampung jadi biasanya entah sama dengan di sini atau tidak kalau ada orang mati biasanya ada lonceng gereja lonceng kemampian adakah? namanya nunggu itu saudara jadwal nasalam dia tunggu-tung-tung akan dia mati tiba-tiba jam 12 malam kosnel tukul lonceng gereja teng-teng-teng ada orang mati itu orang yang kaget saya mau mati kok masih itu? saya mau mati ternyata tanya-tanya yang kaget yang disana terpujung kampung eh tanya-tanya yang mati adalah itu mislim adalah itu yang mati kenapa sudah malam yang bilang malam ini orang paling kaya itu beri alam kami si kaya berpikir saya paling kaya saya punya hati-hati saya punya saya punya yang kaya dia dia paling kaya tapi saudara-saudara justru Tuhan alam dia bukan kamu punya hati-hati rumah yang merah kekenangan yang berbiasa tapi bukan kamu bagi Tuhan dimana Tuhan yang kaya di dalam penelitian miskin di dalam di dalam adat itu berarti apa saudara? artinya Tuhan yang sedang Tuhan yang yang fisik tapi Tuhan yang di dalam hati karena itu saudara kita bisa datang bersama-sama berpati bersama-sama kita bisa menyamu bersama-sama menyanyi bersama-sama tapi tidak Tuhan periksa hati saudara dia tahu saudara berima sungguh-sungguh orang bisa lakukan hal yang sama tapi hati berbeda motivasi berbeda saudara pernah lihat kunci kejartikus pernah tidak? kunci kejartikus waktu kunci kejartikus apa yang sama? apa yang sama kalau kunci kejartikus? kunci kejartikus itu sama-sama lari kunci lari tikus lari tapi tidak bertanya sekarang kenapa kunci lari dan kenapa tikus lari? kunci lari karena apa? ingin tapi tikus hal itu kata itu benar berbeda 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 kunci lari itu masalah bro tapi tikus lari itu masalah biar sama-sama lagi tapi tujuan berbeda motivasi berbeda itulah sebabnya kita bisa berbeda bersama-sama menari sama-sama menari sama-sama dan kita sama-sama kita semua-sama tapi Tuhan periksa hati masyid-masyid kalau Tuhan periksa hati seluruh malam ini dan Tuhan tidak tegungkan iman di rohan seluruh ibadah seluruh persatah bahkan itu jadi dosa bang kau sudah tidak berhima karena itu sudah pikirkan supaya setiap datang kepada Tuhan sudah harus jadi orang berhima bagaimana jika orang berhima seperti malam sebuah Pak akhir sudah berhima untuk kami berhima saudara harus terima terima Tuhan Yesus kalau sudah tidak punya Tuhan kami sudah tidak berhima kalau sudah tidak berhima Tuhan kalau tidak terima apapun dari saudara dan bahkan sebuahnya jadi rusak bagi saudara jadi menerima sampai persembahan kain ditolak karena kain tidak berhima kenapa persembahan habet diterima karena habet orang berhima itu кабbal hidup 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 ت maior hidup 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 sebaik tahu ken ez tar supaya orang-orang yang tidak bersalah mulai dari hadil orang benar itu hadil orang benar itu berarti aku ingat Tuhan Yesus mengatakan hadil itu orang benar lalu bagaimana dengan kait Satri Maris pasal 3 ayat 14 bukan seperti kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya dan apa sebabnya yang membunuhnya sebab perbuatannya jahat perbuatan kain jahat perbuatan adiknya benar berarti sebenarnya hadil ini adalah benar hidup benar hidup terus tidak macam-macam hadil kain itu benar perhatikan tidak boleh jahat tapi tidak akan membawa bersama kepada Allah berarti ada juga orang jahat yang datang beribadah kepada Allah orang yang hidupnya tidak beres tapi selalu dapat mencoba Allah jangan kira Tuhan bisa ditipu kamu sedang hidup sedajat kamu sedang hidup jangan kira Tuhan Allah bisa ditipu Tuhan Allah tahu hidup tidak masing-masing Tuhan Allah tahu siapa dihubur siapa putar mengkosok Tuhan Allah tahu siapa yang takut Tuhan dan siapa yang tidak takut Tuhan Tuhan Allah tahu siapa yang mengasihi istrinya dan siapa yang suka mati dan membeli istri Tuhan Allah tahu siapa yang mengasihi istrinya siapa yang mengasihi istrinya hanya bebas di perjalanan kursus dan nabal saja Tuhan Allah tahu orang yang bisa ditipu berbentang jaman yang bisa ditipu berbentang tapi tidak bisa ditipu Tuhan tidak hidup kita selalu saudara-saudara satu hari ada di satu gereja guru sekolah minggu kasih tugas anak sekolah minggu PR PR dia minggu depan anak sekolah minggu tolong gambar Tuhan Allah datang minggu depan kasih-rasi malah gambar Tuhan Allah lalu saudara anak sekolah minggu semangat gambar Tuhan Allah minggu depan ada alat yang datang gambar rasasa di kantor bersama dia kapal rasasa malah besar lalu ibu kultanya itu apa dengan Tuhan Allah kenapa Tuhan Allah soalnya Tuhan Allah masak badannya satu kasih kelihatan ternyata gambar gunung tipis ibu kultanya itu apa dia bilang ini Tuhan Allah Tuhan Allah pun pun iya Tuhan Allah pun tipis itu sangat pun yang satu kata lalu lalu ibu kultanya iya dengan Tuhan Allah luas semuanya ibu kultanya tapi tiba-tiba sampai satu anak dia bukan ibu enggak satu kaktanya sama wakitnya yang berbihiman bihiman lalu ibu kultanya ini apa dia bilang Tuhan Allah pun makhluk kenapa saat iya karena Tuhan Allah pun jangan sampai jika lain sendiri dimanapun Tuhan pasti bisa lihat saudara-saudara bilang baik-baik kamu saudara hidup jahat seperti tadi saudara yang kira saudara tidak melibadah Tuhan pasti beri 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 disupaya doang beresopi satu foto kita susah dengar namanya setahun malah dia berapa banyak orang yang setiap hari ini litur di malam kudosa dia beratang minta aku kudosa tapi hari sering hidup dalam kudosa hari sering hidup meneliti halaman surya hari ini kudah minta aku kudosa hari sering besok minta aku kudosanya seperti itu saudara-saudara saudara ingat aku kudosa hidup dalam kudosa Tuhan Allah tidak aku kudokkan sama seperti dia tolak kepada dia akan tolak kepada saudara 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 satu hari di satu pulau ada dua pulau di sebelah begini berjaya-jaya harus pergi ke sebelah mesti naik perahun sendiri dan saudara satu hari di pulau di sebelah ada pesta ada pesta ada pesta ada pesta di sebelah mari kita buang di pesta di sebelah maka dua pulau naik perahun dua pulau sore sudah naik perahun pergi ke kampus setelah itu saudara di kampus setelah ada pesta habis berjaya-berjaya dansa-dansa dua pulau pesta dansa minum laun supi sampai maluk maluk dari petunyata saudara lalu akhirnya pesta buang kira-kira ambasnya dan dua pulau mari kita buang pulau padahal keadaan maka dua pulau naik perahun sambal ini dua orang naik perahun sambal asyik dua pulau dua pulau 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 nah dua pulau naik mempikir tapi misalnya waktu naik setidak sampai ini sebuah jam kenapa kita sambil-sambil kita berkabung dua pulau kita tayo kuat dua pulau kita tayo kuat tayo kuat sampai matahari terbi duduk silah ikan kok tidak sampai matahari terbi dok memabok oleh ilah dok oleh sadar mata terbuka tanya tayo sedang tayo tapi terang tayo jangga lalu lupa lepas lupa tayo lupa tayo lupa lepas apa banyak orang lupa lupa orang lupa 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 menikah mereka lupa setiap hari mereka tidak berarti melayani semua orang lain tapi dosa masih ikan mereka di belakang bagaimana mungkin sampai 7 yang Allah tetap karena itu sudah perhatikan mereka kalau orang yang mendosa lagi mendosa tapi lagi ibarat juga Tuhan tidak akan terima sudah perhatikan ayat 4 yang berikut dari kejadian masa 4 perhatikan ayat 4 hamil juga mempersembahkan koner persembahan anak sulung kampung romba yang lemak lemak lalu Tuhan mengindahkan hamil dan orang persembahan Tuhan keindahkan hamil dan persembahannya perhatikan hamil dan persembahannya hamil dan persembahannya hamil dan persembahannya hamil dulu dan persembahannya Tuhan terima hamil doing причain hamil olah diterima dulu balpis persembahannya diberaging Sekarang bagaimana yang terjadi? Ayat 5 Berarti kain dan korang Persembahannya tidak diilakan Kain dan korang Persembahannya Kain dan korang persembahan Kain dan korang persembahan Berarti kainnya Tuhan tolak Baru persembahannya Tuhan tolak Artinya apa sudah? Artinya kalau Tuhan tolak seseorang Persembahannya berapa banyak Tuhan masih tolak semua Tapi kalau Tuhan terima seseorang Apapun yang ada persembahan Tuhan pasti berilah Sudah-sudah Waktu dulu saya masih pelayanan di Sulawesi Saya pelayanan di daerah pelacur Ada banyak pelacur di sana Lalu sudah satu hari kami injili seorang pelacur Dan pelacur ini bertolak Maksud saya pelacur ini Dia mau menjadi reka Tapi dia mau menjadi reka Jadi dia masih Yang ini berada Tapi dia berada terus Dan sudah-sudah Tapi dia akhirnya berada Kebaktuan 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 Satu hari kami ingin berada kota Kita harus memberikan Persembahan bersepuluh 10% dari penghasilan kita Dan dia punya Dan dia punya Ini pelacur dalam bawah satu Anggur isi pembaktuan Bahwa dia bilang Ini Perserbahan-perserbuhan saya Dan hasil kerja 10% dari hasil kerja Sampai menar Sedangkan kerjaan yang melancur Kita ingin berada kota akhirnya kita terima saja kalau kita sumber kasih di Bantai Surah bagaimana kita kasih Bantai Surah yang ada tapi saudara-saudara biarpun gereja bisa terima, biarpun pemerintah bisa terima, Tuhan tidak terima sudah perhatikan Amsal Pasal 5 Masa 8, korban orang fasil adalah kekerjaan bagi Tuhan kalau orangnya fasil, kalau orang mereka, berikan orang, berikan persembahan, kekerjaan bagi Tuhan Tuhan kecil, Tuhan cicit, lihat persembahan, kekerjaan karena itu saudara, kalau saudara-saudara yang suka, lagi membuat dosa saudara-saudara yang lihat aku Tuhan, lagi sekali membuat dosa dan Tuhan ikut dalam kebaktian, bawa persembahan, nyanyi dan sebagainya ikut bawa suara, ikut bawa suara, dan sebagainya Tuhan cicit mirip, ibarat seperti itu karena itu saudara, ingin mengajak kita bahwa jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita hidup benar hidup-hidup, hidup takut tak kenapa hidup selidup dari firman Tuhan kita tidak melahatkan firman Tuhan karena itu saudara-saudara malam hari ini kita tidak baik-baik pertama-tama adalah, harus punya iman di dalam bagian kita Tuhan cicit satu-satu, ada iman di dalam bagian kita dan kehidupan adalah, apakah setelah selalu beriman, hidup selalu di luar biasa dia tukang kukuh istri di luar, di luar, di luar, di luar, di luar jadi di mari telefon ini orang yang binatang anjing baru binatang kau iman berforma yang ada kemaktian itu bayanan-bayanan nurus jenak tanah saja Tuhan mama serta itu khani nimuhu尾 register bangku dia lupanya dirusah iman berforma yang punya GETR BUMU kau seribu kok yang punya seribu ada kok kau ada yang mau bertolak teman-teman yang diluasakan yang punya banyak kau punya banyak dua milikah bertolak-tolak kau tidak percuma kau tidak terima kembali kalau ada kegiatan seperti ini kalau ada kegiatan seperti ini kau mahasiswa topik kalau tidak berlaku dosa seperti ini Tuhan pasti tolong iman atau dosa-dosa yang lain yang suka mencuri dan dosa apapun yang tidak bisa dikasih sebegian sahabat-sahabat kalau ini didatang kepada Tuhan minta ampun akan dosa-dosa dan undang Tuhan Yesus masuk di hati saudara setelah-setelah dari orang sumber-sumber timan waktu saudara cari orang sumber-sumber timan ingat habil diterima begitu habil diterima jiri habil diterima persembahannya itu diterima ibadahnya itu diterima oleh Tuhan karena itu saudara malam ini kakaknya kita akan selesai tapi Tuhan tidak selesai diurusan kita saudara Tuhan yang cek sama-sama dalam waktu ini ada iman atau tidak ada iman atau tidak ada iman atau tidak kalau tidak ada saudara tidak dikainan tapi kalau ada Tuhan cari iman di dalam hati saudara bagi yang belum sumber-sumber timan yang belum menangkut dan Tuhan Yesus habil diterima hati saudara malam ini kesempatan bagi saudara untuk pulah di saudara dan bagi Jus yang setia ngapak ini tidak berbosa malam hal ini kesempatan saudara untuk bertobat dari saudara saudara mari kita lagi saudara saudara kalau anak 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Saya 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 menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Saya menonton Terima kasih telah 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 menonton